Halo sahabat Foodies, ketemu lagi di Foodies Podcast atau Foodcast bersama saya Sarita Suteye, GM Corporate Communication dari Foodies. Yuk kita bacain pertanyaan menarik berikut ini. Yang pertama, berani tampil beda. Misalnya nih ya teman-teman ya, warna tendanya warna pink atau warna merah. Nah itu kan tentunya akan memberikan diferensiasi yang sangat berbeda kalau tendanya warnanya mencrang. Atau misalnya nih ya teman-teman ya, alat-alat di dalam warung pecelelenya itu pakai stainless ya, agar terpersepsi bersih nih sama konsumen yang datang. Atau bisa juga pakai musik yang kekinian nih, misalnya lagu-lagu yang lagi trend di TikTok. Yang kedua, punya wow faktor. Misalnya menunya yang wow, misalnya nanti akan ada lele goreng crispy. Atau bisa juga pakai sambalnya yang wow banget, misalnya ada sambal kosek yang pedes banget ya. Kemudian misalnya ada juga pakai packagingnya yang wow juga, misalnya kayak tendanya warnanya pink atau merah yang terang. Atau bisa juga nih, kalau misalnya di warung pecelele ini ya, bisa bayarnya pakai curis. Nah ini kan jadi satu pembeda ya, caranya gimana sih curis? Nah tinggal ajuin aja ke bank, dapet deh kotak curisnya. Yang ketiga, buat story yang menggugah. Misalnya ya, oh di warung pecelele saya beli langsungnya dari peternak lele. Eksplorasi nih, petaninya atau peternak lele-nya ini misalnya ngasih makan lele-nya dengan bahan-bahan organik. Atau bisa juga dibangun story bahwa warung pecelele saya itu mensupport bisnisnya peternak lele. Jadi bisa juga gitu, misalnya dibangun si persepsi warung lele ini memang bersih dan juga organik. Yang keempat, layanan yang ramah. Misalnya seperti apa? Misalnya kita bisa nyapa nih konsumen dengan ramah. Atau bisa juga ngingetin nih konsumen yang nggak datang lagi, untuk sering-sering deh datang lagi kembali ke warung pecelele saya. Terus bisa juga ditanya ini kepuasan konsumen. Bisa ditanya satu-satu konsumennya apakah puas atau nggak, apakah ada yang kurang dari layanan atau nggak. Atau bisa juga ngasih surprise ya, hadiah yang mengejutkan ya. Misalnya tiba-tiba dikasih free es teh manis, kan secara HPP juga nggak terlalu besar ya. Yang kelima, mainin social media. Nah teman-teman harus rajin-rajin nih ngonten kegiatan di warung pecelele-nya. Bisa juga lagi masak ya, lagi masak itu juga bisa dikontenin. Atau pas lagi belanja ke pasar atau milih-milih ikan lele, nah ini juga bisa dijadikan konten. Atau yang terakhir bisa juga, idenya itu adalah petani atau peternak lele yang tadi, yang kita support tadi, itu dikontenin juga. Yang keenam, bisa colek-colek influencer untuk datang ke warung lelek kita. Pertama, bisa juga dari sapa dulu nih, QOL atau influencer yang mau kita colek, siapa aja di sapa dicolek dulu. Atau bisa juga kita ceritain nih, wow factor di warung lelek kita seperti apa. Juga bisa kita setelah colek, kita cerita ajakin deh, eh mampir yuk ke warung lelek saya yang serbaping tadi misalnya. Juga bisa kalau misalnya mereka tidak bisa datang nih ya, misalnya ya, kita kirimin aja produk kita ke influencer-influencer tersebut. Yang ketujuh, terima order via WhatsApp atau via online. Tulis nih, tulis yang gede nih di tenda kita ya, di sepanduk tenda kita. Terima order catering di kantor atau nasiboks misalnya. Tulis juga di kartu nama, kartu namanya di print, dicetak, kemudian kartu namanya dikasihin tuh sama orang-orang yang datang ke tenda warung lelek kita. Kita kasihin sebelum mereka pergi, ini kartu nama saya kalau misalnya bapak ibu mau pesen misalnya ya, di kantornya mau gathering, mau arisan atau misalnya mau meeting di kantornya, nah itu bisa pesennya ke warung lelek saya. Dan yang gak kalah penting juga, teman-teman harus banget daftar ke aplikasi online. Yang ke delapan, ini harus banyak-banyak belajar ilmu bisnis. Luangin deh waktu untuk belajar. Belajar itu bisa macam-macam ya, bisa via YouTube sambil nonton didengerin misalnya ya, atau bisa juga lewat podcast-podcastnya foodie seperti ini. Atau bisa juga nih teman-teman ikutan deh program-program pemerintah atau komunitas-komunitas ya, untuk apa? Untuk membangun wawasan, memperluas pengetahuan, dan juga memperkenalkan bisnis kita ke komunitas lain. Yang ke sembilan, daftarkan KI atau kekayaan intelektual dan juga halal. Nah, ini kalau ada budget atau uangnya, brandnya itu harus banget didaftarin. Kenapa? Biar nanti kalau usahanya rame, itu brandnya gak diambil sama orang. Atau bisa juga teman-teman rajin-rajin deh mantau sosial media atau program-programnya pemerintah. Karena biasanya ada banget program-program pemerintah yang gratisan. Yang ke sepuluh, jangan lupa bersedekah dan berdoa. Sisihkan sedikit rejeki kita untuk bersedekah rutin. Tiap Jumat nih, misalnya ya, kita bisa berbagi 10-20 bok lelek kita ke orang lain atau ke panti-panti. Atau bisa juga nih, diskon khusus buat yang puasa Senin Kamis misalnya. Atau selalu banyakin juga nih, doa, doa, doa. Dan yang paling penting jangan pernah ninggalin ibadah ya teman-teman ya. Baik, segitu dulu dari kita kali ini. Sampai jumpa lagi di foodcast berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik tentunya ya. Jangan lupa subscribe di Foodies Youtube Channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kulinel.